Nanti konsep tentang pendidikan adab itu adalah unsurnya pertama adanya keteladanan. Itu keteladanan. Jadi ketika kita ingin mengajarkan konsep adab sama kita sebagai orang tuanya, maka orang tuanya harus mengeluarkan sikap yang menunjukkan, meneladankan, mencontohkan. Itu yang pertama. Jadi gak bisa dia adab itu diajarkan dengan lisan. Nah kalau belajar mengajari ini enggak, tapi sambil dipraktikan juga. Kalau mengajarkan adab tentang minum, ya bapaknya juga, mamanya juga minum dengan tangan kanan, Bismillah duduk, biarkan sambil lihat terus. Nah itu diteladankan, dicontohkan. Ini yang pertama konsep adab itu. Gak bisa dia, makanya kalau pembelajaran tentang adab dengan pihak online upamanya. Iya, hanya teori gitu ya. Gak ringan, gak bisa. Itu harus diteladankan. Dan yang kedua, dibiasakan. Berarti membutuhkan waktu. Diteladankan berarti harus tetap muka lah begitu bahasanya. Harus langsung. Kemudian dibiasakan. Artinya bukan sekali dua kali, bukan sehari dua hari. Harus dirutin. Makanya ditempa harus sedini mungkin. Karena perlu pembiasaan panjang tadi ya. Begitu. Terima kasih.